Ilmu silat pengejar angin jilid 10. Saat itu kebenaran, pertunjukan sedang melangsungkan lakon Xia Jin Kuei Cheng Teng, di bagian ketika Xia Jin Kuei sedang mengalami hidup sengsara setelah ditinggal mati kedua orang tuanya yang meninggal berturut. Sesuai dengan tulisan. Penggubah cerita, pada saat itu pelaku harus berpakaian compang camping, tubuh kotor karena tidak mandi serta pelaku harus memperlihatkan wajah muka yang sedang bersedih hati karena habis mendapat dampratan dari pamannya sendiri. Karena tertarik segera Siulian mencari sebuah tempat yang cukup baik ku dapat melihat dengan tegas. Setelah menonton kira setengah jam akhirnya ia merasa pertunjukan itu cukup menarik. Hanya yang membuat ia heran ialah gajah pelaku itu agak kaku. Dan perasaan ganjilnya semakin menjadi ketika pelaku itu melakukan bagian lelakon Xia Jin Kuei sedang menghancur luluhkan semangat tiga taiong. Ia merasa heran, akan gajah silat pelaku yang menurut penglihatannya mempunyai gerakan bukan gajah sembarangan. Lebih mimik orang itu, dari adegan ke adegan selalu memperlihatkan wajah yang sedang menanggung kesakitan. Dari tertarik akhirnya ia menjadi bercuriga, maka akhirnya ia batalkan niatnya untuk pulang siang. Sebaliknya, ia tunggu sampai pertunjukan berakhir. Dan kemudian ketika sedang sibuknya manusia penonton meninggalkan lapangan, dia menjelingap masuk ke dalam salah satu kemah. Ia merasa pasti kalau pelaku yang memerankan peran Xia Jin Kuei tadi bukanlah orang sembarang orang. Setibanya di dalam, ia dapatkan suatu ruang segi empat yang cukup luas. Sebuah meja rias terletak di sudut kemah. Lengkap dengan alatnya terletak berhamburan kacau. Rebah di atas sebuah bangku batu panjang, dua orang dengan kepala ditelungkupkan di atas meja. Perlahan siulian menghampirinya. Terkejut sekali ia, ketika mendapat kenyataan, dua orang itu bukanlah tidur dengan sewajarnya. Mereka rebah dan tak sadarkan diri sebab totokan. Ia perdatakan tubuh dan wajah orang. Dari pakaiannya, akhirnya siulian mengetahui kalau mereka adalah seorang pemain dengan seorang pembantu. Riasnya. Pada kedua tangannya yang masih terkepal, si tukang rias mencekal, pada lengan kanannya sepotong sifat alis dan pada lengan kirinya sebungkus bedak. Agaknya mereka telah ditotok orang selagi merias diri. Melihat rambut orang yang dikondekan ke atas dan alis orang yang disipat tebal, sebagai seorang penggemar wajah, tahulah siulian kalau orang itu tadinya hendak memerankan peran si ejin kuiye, dan memikir ini, tiba berkelebat di otaknya pemain panggung tadi yang gerakannya mencurigakan. Tidak mungkinkah orang itu yang telah menotok pemain asli ini? Berpikir demikian, segera ia gerakan tangannya, maksudnya hendak menotok, memulihkan kebebasan orang buat kerek keterangan. Tapi tiba, ketika kedua jeriji tengah dan telunjuknya hampir mengenai urat darah orang, kupingnya yang tajam jelas mendengar suara tindakan berindap kaki orang pada jarak tepat 10 tindak. Perlahan tindakan itu namun kuping siulian yang terlatih sudah cukup mengetahui kalau tindakan itu menuju ke arahnya. Diam ia terkejut juga, karena ia tahu dari suara endapannya yang ringan luar biasa, tentulah orang yang datang itu mempunyai kepandayan cukup tinggi. Sesaat kemudian, tindakan itu sudah berada tidak jauh dari pintu kemah. Luar biasa gesitnya dan enteng seringan kucing, tubuh siulian melesat ke atas wuhungan kemah yang cukup tinggi. Dan di lain detik, tertampak ke dalam, masuk sebuah bajangan. Lincah dan gesit sekali. Melihat pakaian dan bentuk tubuh bajangan itu, diam siulian bersenum puas. Ia puas karena ternyata tebakannya yang selama ini masih samar, dengan munculnya bajangan ini, telah terbukti nyata. Orang itu adalah pemeran si Ejin Kuei tadi, hanya bedanya, kalau tadi di atas punggung dia adalah seorang dengan tubuh bungkuk, tapi kini adalah seorang yang tinggi besar dengan tubuh lempang kekar cuma mukanya. Masih penuh dengan lapisan bedak gincu hingga siulian masih belum dapat mengetahui akan wajah asli orang itu. Agaknya orang itu tergesa-gesa sekali, tanpa aja lagi ia bersihkan polesan-polesan bedak yang melekat di mukanya dengan air yang tersedia di dalam baskom. Di totoknya salah satu dari kedua orang yang tidur bertelungkup tadi. Orang yang di totok yang ternyata adalah si pemeran asli, tersadar bergelagapan, dan kemudian setelah agak tersadar dia menjatuhkan dirinya sambil miratap, Tai Ong, Tai Ong ampunilah jiwa tikus hamba, agaknya orang itu takut mati benar. Aku bukan Tai Ong mau bentak orang itu sambil mendelikan matanya, dan pada saat bersamaan itu, di atas wuungan siulian bertambah-tambah bersenjum lebar, karena taulah ia kini, siapa sebenarnya orang yang memerankan peran si Ejin Kuiye di atas panggung tadi. Kalau hendak hidup, katakanlah hubungan apakah yang ada antara majikan kau dengan si keparat hongin. Aku, aku tidak tahu Tai Ong, meratap pula pemain asli itu. Semakin ketakutan dia ketika melihat wajah asli orang di hadapannya. Orang tinggi besar pemain palsu itu kelihatan semakin murka, dan rupanya pada saat itu juga ia sudah hendak melampiaskan kemurkaannya, namun tiba. Bagus! Berani hanya terhadap yang lemah saja terdengar bentakan seseorang. Halus tapi tajam dan berpengaruh. Dan di lain detik, di dalam kemah itu pun telah terjadi suatu pertempuran teru dengan si pengemisnya menjadi terkesiap sekali. Sedang di lain bagian, si Ulian sendiri pun tidak kurang terkejut dan girangnya, karena orang itu ternyata adalah orang yang se-malaman ini ia cari. Itulah hongin, hanya entah di mana peti putih disimpannya. Sebenarnya, kalau kedua orang ini bertempur pada tiga hari yang lalu, tentulah hongin bukanlah menjadi tandingan orang palsu itu yang ternyata adalah si pengemis muda, Tapi oleh karena dia masih menanggung luka sebagai akibat panah beracunnya sendiri, pada hari terakhir ini ia harus membagi tenaganya pada bagian anggota tubuh yang terluka itu, dan untuk melancarkan peredaran darah dan napasnya, maka tenaganya menjadi banyak berkurang hingga pada malam ini. Malam menghadapi lawannya ini, ia hanya dapat membuat seimbang. Sedang lawannya yang kepandainya hanya kalah setingkat dari dirinya, telah mengirimkan serangannya yang gencar dan ganas luar biasa. Wajah rupanya menunjukkan ia sengit sekali pada pengemis ini, matanya beringas mengandung nafsu membunuh dan bersorot ada apanya. Dalam 20 jurus di babak pertama ini, pengemis tersebut masih dapat mempertahankan diri, tapi oleh karena untuk menghadapi lawan ini ia harus benar mengerahkan pikiran dan lebih tenaganya, maka simpanan tenaga yang ia kumpulkan pada bagian tubuh yang luka menjadi pecah pula, dan di saat itu juga ia merasakan kesakitan yang sangat hingga tenaganya menjadi berkurang banyak dan praktis kera bersilatnya juga menjadi agak kalut. Apa celaka? Ternyata hal ini diketahui lawannya yang ternyata cukup cerdik, dan segera mengirimkan serangannya terlebih gencar. Kau gerembengi aku sampai sedemikian rupa. Ada hal apakah sebenarnya antara aku dan kau? Toh peti putih sudah berada di tanganmu. Baik aku akan adu jiwa dengan kau. Dua-dua harus mati bersama tiba terdengar si pengemis berteriak keras. Menjeramkan. Dan katanya yang terakhir ini bernada menyajatkan. Pengemis siluman, bukankah kau adalah murid turunannya kedua iblis dari India balas mementak hangin. Tidak kalah kerasnya. Kedua gurumu telah menghabiskan seluruh keluarga ku. Dia berhenti sebentar. Seperti sedang menekan perasaannya. Agaknya nona ini ada sangat bersedih hati sekali. Maka sekarang aku akan membunuhmu, muridnya, untuk melampiaskan sedikit sakit hatiku. Lalu mengiringi kata-katanya itu, ia perhebat serangannya dengan menggunakan tipu-tipu silatnya yang keji dan berbahaja sekali hingga membuat si pengemis menjadi semakin repot. Namun tiba terdengar si pengemis menjerit keras dan lalu dengan nekat, ia majukan tubuhnya setindak, seraja ia angsurkan tangannya yang mencekal tongkat mengancam dada lawan dan membiarkan perutnya terbuka untuk menerima tusukan pedang. Akan tetapi, mana sudi Hang Lin berlaku demikian bodoh untuk mati bersama di saat ia sudah menang di atas angin dan sakit hatinya belum terbalas? Maka ia tarik pulang pedangnya dan selanjutnya untuk menghindarkan senjata rotan lawan, ia geser tubuhnya setindak ke belakang, demikian ia terhindar dari serangan. Namun agaknya, serangan nekat si pengemis tadi, hanyalah suatu serangan gertakan saja, karena cepat luar biasa, menggunakan kesempatan sedangnya Seng lawan mencelat mundur, dia apungkan dirinya ke atas setinggi tiga tombak, dan lalu sebat sekali ia rogoh bumbung rahasianya yang berisi panah berbisa ular, dan siap untuk dikerjakan. Namun pada saat itu, tiba dari wungan kemah ia melihat bergelempang cepat sebuah bajangan hitam dan sebelum ia sempat berbuat apa, tiba ia merasakan tangan kirinya lemas lungelai serta merasakan isinya sudah berpindah tangan. Terkejut ia karena ia rasakan sebagai akibat dari totokan itu tidak berakibat sampai di situ saja. Melainkan di saat itu juga ia merasakan kepalanya pening dan di lain detik ia sudah tidak kesadarkan diri lagi. Ia pingsan dan lalu, tanpa kesetimbangan pula, tubuhnya melayang jatuh dan dapatlah dipastikan akan hancur lulu kalau sampai ia jatuh terbanting. Maka dapat dibajangkan betapa lihainya gelempangan bajangan itu yang ternyata bukan lain dari ansiulian. An siulian, bajangan tadi, gesit laksana seekor kucing, mendahului jatuhnya tubuh si pengemis, melesat ke bawah serta lalu dengan menggunakan tipu harimau menuntun anak kambing, ia sanggap tubuh orang hingga di lain detik tanpa kurang suatu apa ia sudah membuat si pengemis ini sudah bebas kembali. Terkejut tiada terkira pengemis ini, merasai kelihain musuh gelap ini. Sebelumnya benar tidak pernah ia mengalaminya. Di saat itu, benar perasaan heran telah mengguncangkan hatinya. Dan perasaan ini semakin menjadi ketika diketahuinya kalau musuh gelap itu adalah Sinona yang pada tiga hari yang lalu pernah merubuhkan dirinya dengan senjatanya sendiri. Maka untuk sesaat itu, ia hanya dapat berdiri memaku saja. Tiada terpikir olehnya pada saat itu untuk melarikan diri, karena ia tahu, percobaan itu akan siap belaka. Hanya benar ia merasa heran akan kelihain orangnya pada anggapannya pasti tidak berada di sebelah bawah gurunya. Ingat gurunya, segera ia pun ingat kata Hang In tadi yang telah menuduh ia adalah menjadi murid seorang India. Maka itu dari takut, ia menjadi penasaran. Li Hiap, demikian ia membuka mulutnya. Katanya ini, jelas ditujukan kepada Hang In. Sebagai manusia yang mengerti silat, aku tidak takut akan artinya mati. Akan tetapi akan katamu tadi yang menuduh kalau guruku adalah seorang India. Aku anggap perkataanmu tadi sangat menghina sekali diriku pribadi dan perguruanku yang asli pendirinya adalah seorang Han. Maka itu, untuk mendapat muka terang sebelum ajal, sudilah kiranya Li Hiap menerangkan dahulu siapakah sebenarnya keluargamu dan siapakah orang India yang telah mencelakakan keluargamu. Bersemangat pengemis ini mengucapkan katanya, dan setiap perkataannya dikatakan dengan tanda serta menunjukkan kalau ia benar merasa penasaran akan tuduhan Hang In, membuat Siulian menjadi kagum. Dan kemudian setelah memperhatikan wajah orang, ia percaya kalau orang tidak berdusta. Tapi ia tidak berani untuk segera mengambil keputusan, ia nantikan sejenak, kemudian barulah, setelah tiada reaksi apa dari kedua pihak, dan mengira kalau Hang In hendak menjudahinya, ia membuka mulutnya. Ja, baiklah. Kali ini kuampunkan jiwamu. Pergilah cepat dari hadapanku. Bagaikan seorang yang mendapat vonis bebas di muka pengadilan, bukan main rasa girangnya pengemis ini, segera ia balikan tubuhnya hendak berlalu. Tapi tiba. Eh. Tunggu dulu ia dengar pemudi yang tadi membebaskannya memanggil pula. Tadi ku dengar dari usahamu mengorek keterangan, kau menanyakan hubungan apakah yang ada antara perkumpulan wayang ini dan Hang In. Apakah maksudmu tidak ada maksud apa? Hanya hendak mengetahui saja, jawabnya sereja ia balikan pula tubuhnya mencelat keluar serta kemudian menghilang di malam gelap. Adik, sesaat kemudian terdengar Siulian berkata. Siapa adikmu merengut Hang In sereja balikan tubuhnya? Terheran Siulian melihat sikap orang, tapi kemudian ia ingat juga kalau orang mempunyai sifat yang cepat berubah. Sudahlah. Aku tidak perlu dengan orang yang suka menguasai jalan hidupku, tiba terdengar mengejek Hang In. Ah, sungguh sukar diraba, berkata Siulian di dalam hati. Mengapakah tadi, ketika masih ada orangnya kamu diam saja apakah kamu marah sebab barusan aku telah membebaskan pengemis tadi akhirnya Siulian menegasi. Ja'a sengit dilontarkannya kata ini, dan membarangi ini, I mencelat maju sereja Ajun pedangnya menusuk dada pemudi di hadapannya. Siapa suruh engkau berlancang membebaskan dia cepat sekali datangnya serangan kalap ini, serta tiba pula. Hingga dapatlah dipastikan kalau saja yang diancam itu bukan Siulian, pasti akan celakalah orang itu. Akan tetap yang kini ia serang itu, adalah seorang anak murid Leong San Pei yang mendapat gemblengan dua orang guru, hingga percumalah ia bersusah pajah selama hampir sepuluh tahun apabila ia dapat diperdajakan sedemikian mudah. Demikianlah dengan mudah saja ia kelip tusukan itu, hingga berkali serangannya dengan mudah dapat dihindarkan Siulian. Baik, baik. Akan kuadu jiwa dengan kau, berteriak Hingga semakin kalap. Dan benar saja, segera ia perhebat serangannya, membuat Siulian dengan terpaksa mengeluarkan juga sedikit kepandainya. Selagi ujung pedang Hingga untuk kesekian kali menyambar tenggorokannya, ia lompat ke sisi kanan nona ini, dan lalu cepat luar bayas sulur kedua jeriji tangan kanannya sentuh salah satu jalan darah kecil orang serta lalu rampas pedangnya. Dengarlah. Melihat gerakan ilmu silatmu, tahulah aku kalau sedikitnya kau adalah murid seorang ternama dan pula, dari bicaramu tentang kesusastraan tempoh hari, sekurangnya kau adalah seorang gadis terpelajar juga, berkata ia perlahan sereja angsurkan pedangnya yang tadi ia dapat rampas. Sengaja ia berbicara demikian, agar perasaan orang terbangun. Dan lalu ia lanjutkan pula katanya tanpa ia beri kesempatan pada Hong. In membuka mulut. Lagi pula bukankah pengemis tadi juga sudah mengatakan kalau gurunya adalah seorang Hong asli. Apakah kau tidak percaja padanya? Ingatlah sebagai seorang Hong walau kita dari jalan putih atau hitam harus mengutamakan kesetiaan kepada guru. Bukankah tadi sudah jelas kita dengar, bahwa sekali pengemis ini bukan berguru kepada orang India. Apakah mungkin dia rela mengkhianati gurunya sendiri dengan tidak mengakuinya karena takut mati? Kukira hal itu tidak mungkin, maka adikku kalau rasa mendongkolmu padaku hanya disebabkan kelancanganku tadi, aku harap sukalah kau memaafkannya. Sengaja Siulian mengeluarkan kata ini, karena ia tahu akan sifat orangja keras lemah serta mudah berubah. Dan memanglah tepat dugaan Siulian itu. Perkataannya terkena benar di hati Hongen. Segera pemudi ini menundukkan kepalanya. Sejenak kemudian, siapakah orang India yang kau maksudkan menjadi musuh besarmu meminta Siulian akhirnya? Suaranya halus merendah setelah melihat perubahan muka orang. Ia merasa pasti, kalau pemudi ini telah berubah menjadi baik lagi. Dan memang benarlah hal itu. Cici, tempat ini adalah kemah orang. Sudah lama kita berada di sini. Marilah kita bicara di hotel. Ah Ja, berseru Siulian. Kaget. Baru tersadar ia kalau sebenarnya ia sudah berdiam sangat lama di kemah orang. Marial katanya serta berjalan keluar mendahului Honging yang lalu mengikutinya. Di luar, ternyata sudah penuh dengan orang yang penuh berkerumun. Mereka tidak berani masuk, dan hanya menantikan di luar, karena agaknya mereka telah saksikan kelihayan orang barusan. Siulian yang tidak inginkan kerewelan dengan beberapa penduduk ini, segera ajun tubuhnya ke atas wuungan kemah yang segera diteladani Honging dan kemudian keduanya menghilang di kegelapan malam, membuat beberapa penduduk ini yang menyaksikannya, menjadi terpesona sekali dan kemudian bersojak kuih. Mereka mengira pada Dewi Utusan Tuhan pada diri Siulian dan Honging. Sementara itu, dengan memergunakan ilmu lari cepat, kedua pemudi semakanan nasi telah berada kembali di hotelnya. Mereka masuk dengan melompati jendela tanpa seorang tamu atau centeng pun yang mengetahuinya. Di lain detik keduanya sudah berada kembali di kamarnya. Setelah beristirahat sebentar karena merasa lapar, mereka habiskan semua sisa makanan yang masih tersedia di atas meja. Saat itu, sambil bersantap, Honging yang ternyata adalah putri OEB Genlip, menceritakan bagaimana keluarganya dengan kejam sekali telah dimusnahkan habisan oleh dua hantu bersaudara muka merah dan kuning. Hanya mujur bagi Honging, pada hari itu, pada saat kedua iblis berangkaramurka, ia sendiri dengan seorang pembantu rumah tangganya, Liu Xiaoyi yang setia, tengah berjalan menghirup angin gunung petang. Keduanya, majikan dan pembantu ini menjadi terkejut ketika mereka pulang dan dapatkan kedua ajah dan pamannya serta seluruh senak dan pembantunya bergelimpangan tanpa satupun yang mati dengan tubuh sempurna. Semua rebah menggeletak dengan kepala hancur. Di saat itu juga, kedua orang ini setelah memeriksa seluruh isi rumah dan mendapat keadaan yang serupa menjadi sedih bercampur geram dan lalu nangis berpuas. Bahkan Honging karena tidak kuasa menekan perasaannya telah jatuh pingsan, membuat Liu Xiaoyi untuk sesaat tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ia khawatir nona ini yang tinggal turunan keluarga OEY. Satunya mengalami hal yang tidak diingini. Untung baginya, di saat itu tiba muncul lau sem yang datang dengan tergopoh dari tempat sembuhnya di atas lauteng. Pembantu setia yang sudah berusia lanjut ini pertamanya merasa terkejut ketika mendengar ratap tangis orang. Mula ia kira itu adalah tangisan orang halus dari kawannya yang telah terbinasa, hingga ia amat ketakutan. Tapi akhirnya ia mengenalinya juga kalau itulah kawan sekerjanya. Liu Xiaoyi dan majikan mudanya cepat ia turun, dan benar ia mendapat Liu Xiaoyi sedang bertelungkup menangisi majikan mudanya yang rebah tak sadarkan diri. Lao San ternyata mempunyai pengalaman lebih luar dari rekannya cepat ia pergi ke belakang memasak air, akan kemudian di lain detik ia sudah membuat wedang jahe. Ia celegukan air panas pedas itu ke mulut sang majikan. Benar saja, tidak lama kemudian, Hong In sadar juga akan dirinya. Beberapa saat kemudian setelah ia ingat malapetaka apa yang telah menimpa keluarganya lalu menangis sedih sekali. Keesokan harinya, pagi, Hong In dengan dibantu kedua pembantunya, dengan mengambil tempat di belakang gedung, menggali beberapa lubang kuburan. Kemudian setelah selesai mengadakan upacara sembahjang, lalu diadakan penguburan total. Hanya untuk jenazah Bian Lip dan Hong Gan, penguburannya khusus hanya dilakukan oleh kedua tangan kecil Hong In. Setelah selesai, pemudi cilik ini kemudian dengan sedih sekali bersojak kui. Di hadapan kedua kuburan orang tuanya, ia bersumpah untuk dengan jalan bagaiman pun akan menuntut balas, dan mencari keterangan macam apakah orang yang sudah berlaku demikian kejam telah menurunkan tangan sedemikian keji. Malamnya setelah melihat kesehatan majikan ini agak lebih maju, lalu Lao Sen menceritakan bagaimana terjadinya dan siapa orangnya yang telah membinasakan kedua ajah dan pamannya beserta berpuluh keluarga lainnya. Hingga membuat Hong In yang kesedihannya belum hilang menjadi semakin sedih, ia sangsi apakah sakit hati ini dapat dibalas, kalau benar ilmu silat kedua iblis ini sedemikian tinggi seperti yang dikatakan Lao Sen. Terkesima Siulian mendengar tragedi ini. Beberapa saat selama Hang In belum mengakhiri ceritanya, ia hanya duduk termangu-mangu saja. Ia menimbang-nimbang, akhirnya ia merasa kalau sakit hati kawan ini ada jauh lebih dalam dari sakit hatinya sendiri. Dan kini, tahulah ia sebabnya mengapa pemudi ini tiba pada kemarin sore meninggalkan dirinya dan sangat membenci sekali kepada pengemis yang pada kiranya adalah menjadi murid kedua musuhnya. Berselang pula sesaat, Ia batalkan niatnya yang tadinya hendak membuka isi hatinya tentang keinginannya hendak mengetahui apakah sebenarnya isi peti putih, melihat wajah orang yang muram. Pada pikirnya, besok pagi juga masih ada waktu. Cici tiba terdengar Hang In berteriak. Suaranya seperti hendak mewek cepat Siulian bangun berdiri. Mengapa tanyanya? Sangsi aku apakah sakit hati ini dapat terbalas? Orang India itu lihai luar biasa jauh lebih lihai dari kepandayan yang kumiliki sekarang. Jangan khawatir, adikku, jangan sangsi. Apabila tiba waktunya, aku tidak akan berdiam diri saja, menghibur Siulian. Tiba terdengar Hang In menghela nafas. Tarikannya dalam sekali. Tapi, benar aku menyesal sekali. Pageku hilang lenyap, apakah maksudmu? Sungguh tidak aku mengerti. Aku menyesal yang aku telah tidak menuruti nasihat kedua guruku, mereka sebenarnya melarangku keluar dari pintu perguruan pada tiga tahun yang lalu. Hingga benar ketika semalam dia datang, aku tidak berdajah apa. Dia datang? Dia siapa berseru Siulian yang menjadi terkejut juga mendengar kata terakhir pemudi kawannya ini. Ia semakin bersimpati kepada kawan baru ini ketika ternyata dia ini juga mempunyai dua orang guru seperti dirinya sendiri. Salah satu dari musuh besarku. Musuh besarmu mengulang Siulian. Apakah maksudnya entahlah? Hanya, dia lihai sekali. Tapi agaknya dia tidak mengetahui akalu aku ada ah salah satu turunan keluarga yang mereka telah babat habisan pada sepuluh tahun yang lalu, dia lebih lihai darimu. Hang In Manggut membenarkan. Bagaimana kau ketahui itu? Betapa tidak. Dengan mudah saja keparat itu telah dapat mencuri peti putih yang ku sesapkan di bawah bantalku. Hai. Benarkah itu terkesiap Siulian? Ah, peti hilang dicuri orang? Ja, mengapakah? Pertanyaan ini tiada terjawab Siulian. Serasa lemas seluruh tubuhnya. Betapa tidak semalaman ia mengelilingi hampir seluruh kota adalah untuk mencari pemudi ini buat ditanyakan dan terutama menanyakan apakah isi peti itu. Kini, setelah berhasil, ternyata peti itu sudah hilang dicuri seorang yang dikatakan lihai luar biasa dan menurut dogaan Hang In adalah menjadi musuh besarnya. Bagaimana terjadinya ia membuka mulut akhirnya? Menegaskan. Hari itu, setelah memisah diri darimu, aku mencari sebuah rumah. Penginapan lain. Pikiranku kacau, sedih dan kecewa berkecamuk menjadi satu. Betapa tidak sebegitu jauh, selama tiga tahun berkelana, aku masih belum dapat tahu di mana adanya musuhku dan bagaimana tinggi ilmu kepandainya. Namun pada malam itu, karena letih memikirkan nasibku, aku menjadi lelah dan kantuk dan aku tertidur tanpa ku sadari pula. Pengah lajap. Antara pulas dan tidak, tiba dalam kesamaran ku lihat sebuah bajangan berkelebat masuk. Terkejut sekali aku ketika itu, cepatku gerakan tubuhku mencelat bangun. Namun sebelum sempat aku berbuat apa, bajangan itu sudah tiba di hadapanku dan tanpa terkendalikan pula, dia telah berhasil mengambil peti putih yang kuselipkan di bawah bantal dan luar biasa pula kecepatannya. Dia membalik tubuh dan sekejap saja ketika baru saja aku melompat bangun, bajangan itu telah berada di luar. Pegas kuliat, pakaiannya gerombongan terbuat dari katun India. Hanya anehnya rambut belakangnya diikat menjerupai kuncir. Tapi melihat pakaian orang yang gerombongan yang terbuat dari katun India aku segera menduga pada seseorang yang kukira pasti adalah orang yang menjadi musuh besarku. Gerakannya lincah dan gesit sekali, jauh lebih gesit dariku, hingga ketika aku mengejarnya, ia sudah jauh meninggalkan kamarku. Sebentar saja dengan meninggalkan suara tertawanya yang lebar dia meninggalkan aku jauh di belakang. Lapatku dengar suaranya yang mengatakan bahwa dia akan mengantarkan peti putih ini kepada pemilik aslinya dari partai entah apa, om, om. Lalu, karena benar merasa tidak ungkulan, aku balik pulang. Dan, sejak saat itu, kesangsian selalu meliputi diriku, karena jelas sudah kepandaianku jauh masih berada di sebelah bawah keparat itu. Dan di samping itu aku tidak dapat juga meraba maksudnya dia mencuri peti putihku, hingga akhirnya terpikir olehku, apakah tidak mungkin kalau pencuri ini dengan si pengemis siluman terdapat sesuatu perhubungan? Jangan khawatir, adikku. Nanti ku berikan bantuanku apabila sudah berhadapan, cuma tolong beritahukan apakah isinya peti itu aku tidak tahu. Hang In menggelengkan kepalanya. Karena niat sebenarnya terhadap benda itu tiada ada padaku, kemudian ia rebahkan dirinya, serta di lain detik dia sudah tertidur pulas membiarkan seorang diri siulian duduk termangu. Pikirannya bertumpuk menjadi satu. Sudah tidak mengetahui apakah sebenarnya isi peti putih yang telah dicuri orang, sekarang kegelapan ditambah pula untuk menerkah siapak sebenarnya orang yang dikatakan Hang In yang telah mencuri peti putihnya. Siapakah sebenarnya orang itu yang berpakaian katun ini ya? Benarkah dia adalah musuh besarnya Hang In? Kalau benar, mungkinkah dia adalah salah satu dari Ang Oe Ye Moko? Hendak pecah rasanya kepala siulian memikirkan orang pencuri peti itu, hingga akhirnya tanpa terasa, di atas bangkunya siulian tertidur pula. Tak diketahuinya berapa lama ia tertidur ketika tiba ia terjaga ketika mendengar suara berkelisiknya sesuatu, kira dari jarak tiga tumba. Perlahan suara itu, sebuni dengan buni jatuhnya jarum, tapi bagi siulian suara itu sudah cukup keras dan cukup untuk menjagakan ia dari tidurnya karena ia merasa berbeda sekali buni serta kelisiknya dengan buni yang umum cepat luar biasa tanpa sedikit pun membuat Hang In menjadi terjaga terkejut. Ia buka daun jenela dan kemudian melayang keluar setelah ia tutup kembali. Dilihatnya Hang In masih tertidur pulas. Tidak mau ia membangunkannya, karena ia tahu, suara tadi berasal dari seorang yang jauh lebih lihai dari orang dimiliki kawan ini. Ia khawatir kalau benar orang yang datang itu adalah musuh besarnya, bukankah itu hanya membuat siapa menjadi nekat saja dan tidak mungkin akan berakibat timbulnya hal yang tidak diinginkan. Di luar ia lihat, bintang sudah menunjukkan hampir pukul 4. Karena khawatir orang nanti ada di sekitar tempat itu, lekas lajangkan tubuhnya melesat dengan menggunakan tipu simpanannya. Sepuluh bajangan melibat setan, membuat tubuhnya melayang seperti tidak terlihat. Ia menuju ke arah dari mana ia dengar suara berkelisik tadi. Matanya yang jeli segera lihat, dari jarak kira sepuluh tumbak melesat lari ke muka sebuah bajangan. Bertubuh tinggi besar serta berpakaian gerombongan. Gesit sekali lari bajangan itu, dalam sekejap telah jauh berada di luar kota dan lalu memasuki sebuah hutan. Siulian yang membajanginya dan merasa kagum akan kelincahan orang. Ia lihat dua cabang kuncir. Di bagian tengahnya dililit menjadi satu pada tangan kanannya, jelas ia lihat orang itu menjinjing semacam barang yang aneh bentuknya. Berkat matanya yang cermat, walau dalam kesamaran, dapat juga siulian merabanya, apakah benda itu? Ia menjadi geram sekali ketika didengarnya sajub dari barang itu rintihan suara yang menyajatkan hati dan putus. Dan kemudian tidak terdengar lagi. Itulah suara tangisan anak orok. Jelas tangisan itu yang menyajat sekali adalah tangisan kesakitan, tangisan dari tanda bahwa barang itu telah mengalami siksaan yang hebat. Bajangan itu terus lari tanpa menyadari kalau ia sedang dibajangi oleh seorang gadis yang baru keluar dari rumah perguruan dan lalu lenyap masuk ke dalam gerombolan rumputan yang lebat dan tumbuhannya tinggi setinggi manusia yang sedang berdiri. Merandek siulian ketika ia juga tiba di tempat itu. Untuk sesaat ia berdiri tertegun. Terkejut ia ketika dilihatnya di arah timur sinar matahari sudah muncul memancarkan sinarnya, suatu tanda hari sudah pagi. Ini berarti juga dari penginapannya untuk membajangi orang ini sudah makan waktu tidak kurang dari dua jam. Sedang dalam pengejaran ini ia sudah mempergunakan ilmu berlari cepatnya dari tingkat yang tukup tinggi, hingga dapat dibajangkan berapa jauh ia sudah meninggalkan rumah penginapannya. Ketika itu sangsi ia untuk meneruskan pengejarannya. Apakah terus membajanginya atau balik kembali ke hotelnya? Akan tetapi akhirnya karena merasa sudah kepalang tanggung, ia memasukinya juga. Untuk ini, ia telah pergunakan ilmunya melepaskan tulang mengecilkan urat. Sedikit juga ketika tubuhnya menjelip masuk ia tidak membuat suara berkelisik. Sesaat saja ia sudah berada di bagian lain dari gerombolan rumput tinggi itu. Di saat itu juga, di saat baharu saja ia membetulkan posisi berdirinya, ke dalam sebuah lubang ia lihat berkelebat masuk sebuah bajangan. Ia tahu itulah bajangan seorang berbaju gerombongan. Ia tunggu hingga beberapa detik. Kemudian dengan menggunakan ilmunya mengentengkan tubuh, ia berjalan menghampiri lubang itu. Terkesiap ia ketika dilihatnya, itulah lubang dari sebuah guha yang hebat. Lubang itu berdinding terbuat dari tulang anak kecil seluruhnya. Diletakkan beraturan hingga tidak tertampak dasarnya. Setelah mengelilingi dua putaran untuk memeriksa, dan mendapatkan kenyataan tidak adanya tanda lain yang mencurigakan, dengan hati-hati sekali dan menggunakan ilmu yang tinggi, ia memasukinya. Ternyata guha yang lubang masuknya kecil ini mempunyai lorong yang panjang. Hawa di dalam lembab dingin hingga ditambah dengan kesunyian yang menguasai lorong itu keadaannya cukup untuk membuat bulu tengkuk berdiri tegak lurus. Jalannya berlugat legot serta turun naik tidak rata. Tiba dari bagaian dalam ia dengar suara tertawa dingin perlahan, dan di lain detik ketika ia langkahkan pula tindakannya kira sepuluh tindak ia tiba di lorong penghabisan. Bentuk dan besarnya tiada berbeda jauh dengan lubang guha di bagian luar yang merupakan pintu masuk. Hanya pada sekelilingnya, pada luar kira satu meter persegi, terdapat berserakan banyak sekali kepala manusia anak baji. Penuh seperti menutupi tanah. Sedang lubang guha yang terakhir ini tidaklah merupakan pintu buntu, melainkan di hadapannya kini terbentang sebuah ruang yang cukup luas. Berbentuk kamar hanya banyak lebih luas dan berbenjol tidak beraturan. Ruang kamar guha ini menurut perasaan Siulian berada jauh di bawah permukaan bumi seperti berlapis kapur, penuh dengan tanah lebih berujung runcing. Ada yang berdiri dan ada pula yang tergantung. Tinggi besar dan bahkan beberapa di antaranya ada yang dua kali lebih tinggi dari manusia yang sedang berdiri. Menyaksikan benda alam ini, tanpa terasa Siulian menghala napas kagum. Tidak pernah disangkanya akan kebenaran cerita gurunya pertama yang mengatakan bahwa di beberapa daerah di atas bumi Tionggoan ada beberapa guha yang di dalamnya penuh bertumbuhan tanah lebih berwarna putih. Tanah lebih ini sebenarnya terjadi dari hasil campuran tepesan cairan batu kapur dan air hujan yang karena sangat banyaknya dan terjadi bertahun lalu mengumpul bergantungan dari atas guha serta karena makin bertambahnya cairan campuran batu kapur dengan air hujan, lalu mencapai tanah dengan bentuk menjerupai tiang serta tipis di bagian tengah, hingga merupakan dua buah kerujut yang sambung menyambung pada kedua bagian ujungnya yang lancip. Bertahun kemudian, karena salah satu dari kedua bagian jemenggantung atau berdiri itu tahanannya kurang kuat, lalu rubuh hambruk. Dan yang tidak rubuh inilah yang kini tinggal berdiri menjerupai tanah lebih berujung runcing. Hal dan terjadinya benda alam yang kini dikenal sebagai stalagit dan stalagmit, jenis jantan dan betina ini, pada ketika cerita ini terjadi hanya beberapa orang saja yang mengetahui, di antaranya siah hiap gow bian li, guruan siulian. Dari balik sebuah stalagmit-stalagmit yang sengaja dirubuhkan, ia dapatkan diatasnya rebah seorang anak orok. Tidak salah lagi, kalau anak orok ini adalah anak orok yang tadi dijanjing seorang berbaju gerombongan. Dan kini, melihat orang baru ini rebah tanpa terlihat perutnya mengembang-mengempis, tahulah siulian kalau baju itu sudah mati. Menyaksikan adegan ini, siulian menjadi geram sekali. Dan kini tahulah ia apa artinya dan dapat merabah dari mana asalnya tulang dan kepala manusia kecil yang banyak berhamburan di muka dan di akhir guha. Itulah tentu sisa percobaan yang menurut dugaan siulian tentulah menjadi kurban seorang berbaju gerombongan. Tiba entah dari mana datangnya, tahu di atas sebuah stalagmit yang terletak di ujung stalagmit atau stalagmit yang rebah tadi. Duduk di bagian ujungnya seseorang bertubuh tinggi besar. Berbaju gerombongan terbuat dari katun India. Melihat kuncir orang taulah siulian kalau orang itu tidak lain dari orang yang tadi dari hotelnya ia bajangi. Sekejap terdengar suara tertawa dinginnya yang menjeramkan. Agaknya dia masih belum sadar kalau dirinya sejak dari dalam kota telah dibajangi seorang gadis. Kebetulan sekali orang itu duduk dengan muka menghadap siulian, hingga dengan jelas siulian dapat lihat wajah orang dan seluruh gerak-geriknya. Kulit tubuhnya kasar penuh berbulu jelas tertampak seperti kulit abis. Mukanya jelek penuh dengan cacat bekas bacokan golok atau pedang. Sedang raut mukanya, walau hampir separuhnya ditutupi berwok ala India, jelas diperkuat kuncirnya serta bahasanya yang sebentar terdengar terlontar keluar, Siulian merasa pasti kalau orang berbaju gerombongan itu adalah orang dari sebangsanya, bukan seorang India seperti yang disangka Hongen. Hanya tidak tahu ia siapa orang ini, karena belum pernah ia dengar gurunya menceritakan. Orang dengan bentuk sedemikian rupa. Berwajah serta berpakaian seperti yang sudah terkena aliran pengaruh kebiasaan India. Dan tentunya juga dari sisa tulang manusianya yang banyak berhamburan di sekitar mulut dan akhir guha, tentu dia ini adalah bukan orang baik. Perasaan geram yang menjelimuti hati Siulian, semakin menjadi melihat perbuatan orang yang hendak ditimpakan pada orok itu. Tadinya Siulian sudah hendak keluar untuk merintanginya dan memberikan hajaran tapi karena melihat orok itu sudah mati, ia membatalkannya. Lebih ketika timbul niatnya untuk memperhatikan lebih lanjut perbuatan yang akan dilakukan manusia berwajah buruk itu. Mendadak, dengan mengeluarkan gerangan keras yang bercampur dengan suara seperti orang tertawa, manusia muka buruk itu angkat anak orok yang sudah mati dan di lain detik seluruh kepalanya sudah berada dalam cekalan kedua telapak tangannya, serta lalu mengangkatnya tinggi. Entah apa yang diperbuatnya. Hanya beberapa detik kemudian, ketika dia letakkan kembali, anak orok itu sudah menjadi bangkai tanpa tulang dan tidak lagi mengandung darah. Lalu dilempitnya dengan kerus seperti orang melempit kertas. Walau sebenarnya Gusar Siulian melihat perbuatan orang, namun perasaan terkesiap akan kehebatan tenaga dalam orang menggetarkan hatinya juga. Sebab ia tahu, itulah suatu cabang pelajaran ilmu wekang India yang lihai bukan main. Dan untuk itu, untuk menjakininya, dibutuhkan waktu yang tidak cukup hanya 3-4 tahun saja. Memang seharusnya lah tiap orang yang mempelajari ilmu tersebut apabila pelajaran sudah sampai di tingkat akhir orang itu haruslah banyak minum darah anak orok. Maka itu untuk di daerah Tionggoan ilmu ini tidak ada yang mau mempelajarinya, karena kebanyakan walau diadari jalan hitam ataupun putih tidak tega untuk melakukannya. Orang yang mejakini ilmu wekang itu, tenaga dalamnya luar biasa sekali dah sejatnya. Demikianlah, barusan, ketika manusia bermuka buruk itu menggunakan kedua tangannya mencengkeram kepala manusia kecil tadi, semacam tenaga dalam yang besar sekali sebagai aliran listrik mengalir, Merusakan seluruh isi perut anak tadi yang hebat ialah dengan jalan demikian dengan melalui kesepuluh jeriji tangannya, darah anak itu yang sudah hampir beku, diisap masuk ke dalam pembuluh darahnya, hingga berkesudahan seluruh isi perut anak itu habis kosong. Si Ulian pernah mendengar dari cerita gurunya yang kedua, bahwa di tanah India, orang yang mempelajari ilmu tersebut hanya seorang saja, jakni orang India dengan ularnya hampir mencapai usia 70 tahun? Kalau dikatakan dia adalah salah satu dari Ang Oaye Moko, itu tidak mungkin, sebab bukankah dari julukannya sudah dapat dibajangkan kalau tentulah kedua iblis ini mempunyai wajah merah dan kuning? Sedang orang yang memakai baju gerombongan itu berwarna putih dari kulit bangsa Han, habis siapakah orang ini? Tiba ia lihat, orang itu mengeluarkan sesuatu benda dari dalam bajunya yang gerombongan. Ah, itulah peti putih yang selama ini menjadi pikirannya, orang itu minimangnya. Terdengar beberapa kali dia tertawa dingin akan tetapi mendadak terdengar dia membentak keras, mengiringi itu, cepat luar biasa dia simpan kembali peti putihnya. Dia mencelat bangun. Siapa? Keluar jangan sembuni terdengar dia membentak. Terkesiap si Ulian. Ia kira, pastilah tempat sembuhnya sudah diketahui. Heran ia, sebab bukankah selama bersembunyi ia sudah menggunakan ilmu simpanan gurunya dari tingkat yang paling tinggi? Apakah mungkin kepandayan orang ini dapat lebih tinggi dari ilmu simpanan ini? Jan berarti kepandayan orang ini masih lebih tinggi dari kepandayan gurunya? Dan kalau benar, habislah ia, sebab bukankah ini suatu tanda bahwa kepandayan orang muka jelek itu berada di tingkat lebih atas dari kepandayannya. Namun pada saat itu, pada ketika hampir saja ia perlihatkan dirinya, mendadak dari sudut kamar sebelah kanannya, pada jarak kira 20 tindak atau kira 5 tindak sebelah kanan dari orang itu mengambil kedudukan, terdengar satu suara keras bergedubrakan. Dan membarangi itu dari reruntuhan setelah ditja berjumlah sedikitnya tiga buah, melesat keluar seorang perempuan berambut panjang riapan. Nenek itu berwajah buruk menjijikan, suatu tanda dia telah mengalami tekanan jiwa yang hebat. Tapi dari sisa guratan air mukanya yang masih tertampak pada beberapa tempat, jelaslah membayang suatu wajah yang cantik jelita pada masa mudanya. Dengan terbungkuk dia jalan menghampiri si kakek berwajah buruk. Dari mulutnya sebentar terdengar suara tertawanya yang aneh. Ah, kau kiranya, nenek keparat, terdengar si kakek berteriak membekakan. Dan bahasa panggilan ini sesungguhnya membuat siulian menjadi tidak habis pikir, karena walau diucapkannya keras sekali, tapi jelas masih terasa nada kasih sayang dan rindu. Suatu tanda kedua orang ini, satu dengan lain pernah berkawan. Angin apakah yang telah membawamu kemari? Angin apakah? Tua bangka bangsa Kim Chi Tel O, lupakah kawakan perjanjian kita pada 20 tahun yang lalu? Ah, Kim Chi Tel O, tergerak hati siulian mendengar nama ini. Segera ia kerjakan otaknya mi mikir. Akhirnya terlintas juga sesuatu di otaknya. Tapi, ah mungkinkah ini orangnya yang pernah diceritakan gurnya? Ia ingat pernah ia diceritakan burunya. Tentang seseorang. Sebenarnya orang itu adalah putera turunan bangsawan dari turunan ketujuh keluarga Kim tapi kemudian karena tingkah lakunya serta perbuatannya yang menjual nama bangsa dan negara telah mendapat kutukan dan lalu dibenci oleh kebanyakan orang Han, terpaksa, pada suatu hari untuk menjelamatkan jiwanya, dia telah pergi meninggalkan. Sebenarnya bukan meninggalkan, tapi diusir, tanah Tionggoan dan kemudian sejak hari itu tidak pernah terdengar lagi ceritanya. Banyak orang mengatakan, kalau katanya dia telah membunuh diri. Sebagian lagi ada yang mengatakan kalau dia sudah binasa menjadi santapan binatang buas. Dan lain lagi cerita kalang kabut. Apakah mungkin manusia jelek dipanggil Kim Citalo ini adalah Kim Citalo dari orang yang pernah diceritakan gurnya? Oh ja! Sungguh kau mempunyai ingatan yang baik. Aku sendiri, benar telah melupakannya. Bukankah pada sepuluh tahun yang lalu, aku telah menjanjikan agar kau mengunjungi liangku? Sungguh aku sudah tua dan menjadi pelupa. Mari, mari sini minum bersamku, menambahkan dia. Pelupa mengejeksi nenek, ku kira hanya lupa dibuat. Aku tidak perlu dengan arak merah haramu. Aku kemari hanya untuk menagih janjimu yang telah dipercajakan kepada aku. Lekas bersiaplah bentak nenek ini seraja dia jejakan tubuhnya lompat menerkam. Aku hendak lihat, kepandayan apakah yang telah kau peroleh selama sepuluh tahun ini. Hahaha tiba terdengar Citalo tertawa besar. Dia tidak memberikan tangkisan atau perlawanan. Melainkan untuk menghindarkannya ketika serangan si nenek hampir tiba, ia geser tubuhnya sedikit ke kanan. Nenek keparatan Gownio. Apakah tidak dapat kau bersabar? Bukankah sedikitnya juga kita pernah hidup mengicipi kehidupan? Suami istri untuk lamanya dua puluh tahun. Usahlah demikian tergesa. Marilah sambil minum arak, kita saling menceritakan pengalaman masing setelah berpisah, untuk sekalian melepaskan rindu kita yang telah dipendam selama dua puluh tahun kita. Sejak sarang kita diobrak abrik itu dua keparat paman dan keponakan O.I.Y. Hanggan dan Bian Lip. H.M.M. Baiklah. Baiklah ku terima tawaranmu. Anggaplah untuk di babak pertama ini njonya besarmu telah dikalahkan bujukanmu. Hektometer huhe hai hai dan dengan senjum genit dibuat nenek ini duduk mendekatkan tubuhnya di sisi Kim Chita Loe yang kemudian menerimanya pula dengan mesra. Muak Siulian melihat kecantilan kelakuan kedua manusia yang sudah lebih umur ini. Lebih si nenek keriput yang bernama Tan Gouniu. Tidak henti dia permainkan matanya dan menggoyang kepalanya secara dibuat. Lain benar tingkahnya dengan ketika tadi pertama ia munculkan diri. Tiba, ah! Terkesiap Siulian ketiak mendadak ia ingat akan dua nama yang baru saja kemarin disebut Hanggan. Ja tidak salah lagi. Tentulah yang dimaksudkan Chita Loe ini adalah kedua Ajah dan Paman Hongen. Sebab tidak mungkin di dalam dunia ini bisa terjadi hal demikian kebenaran. Empat orang mempunyai dua nama dan berhubungan satu dengan lain sebagai Paman dan Keponakan. Dari terkesiap, perasaan ini berubah menjadi haran. Sebab apakah hubungan yang ada antara dua manusia ini dengan Bian Lip dan Honggan? Apakah yang diobrak-abrik? Baiklah ku dengar saja selanjutnya pembicaraan dan perbuatan kedua orang ini selanjutnya. Siapa tahu kalau ada hubungannya dengan peristiwa kematian Ajah dan Paman Hongen, demikian Siulian mengambil keputusan. Perempuan keparat, melihat wajahmu yang ternyata semakin cantik tentu selalu baik saja. Hahaha cita lo o'me muji. Hektometer hektometer heyehye. Tepat, memang tepat dugaanmu itu. Memang sejak perpisahan kita tempoh hari, aku selalu baik saja. Malah untuk bersiap memenuhi janjimu aku telah berpajah melemaskan urat, mengebalkan daging, belajar membekukan darah dan mengeraskan tulang. Eh, apakah kamu kakek bangsat sudah berhasil membalaskan sakit hati kita? Dan apakah kitab itu masih tersimpan baik? Mendengar panggilan bahasa orang yang selalu mempergunakan bahasa sebutan perempuan keparat, laki bangsat dan sebagainya, tanpa terasa, walaupun muak, si Ulian tertawa geli juga di dalam hati. Betapa tidak? Bukankah jelas dari kata mereka bahwa dulunya mereka adalah suami istri? Orang macam apakah sebenarnya mereka? Dan kitab apakah yang dimaksud mereka? Sakit hati kita mengulang Citalo menjeringai. Mana ku dapat duduk diam, dan bertenang pikiran, apabila hal ini belum ku lakukan. Jadi, hai lelaki bangsat, sudah kau lakukankah hal itu? Kim Citalo manggutkan kepalanya dengan sejumpuas kemenangan. Perempuan keparat, sakit hati itu telah ku balas dengan sedikit juga tanganku tidak ternoda darah kedua binatang seho eye itu. Ja, sedikit juga tidak. Maka hajo, kau harus mengucapkan selamat padaku dengan menciumku sekali saja. Hahaha Cis. Tidak bermalu. Lelaki keparat. Aku tidak percajah dengan segala obrolanmu. Bagaimana mungkin, membunuh orang tanpa sedikit juga kecipratan darah? Terdengar Citalo menghela nafas. Memang, hal ini kalau tidak ku ceritakan, sampai mati pun tetap akan merupakan kegelapan bagimu, maka baiklah sekarang kau dengar. Dan untuk mempercajainya hanya tergantung. Kebijaksanaan kau saja. Sejak kehancuran singgah sana kita dan kemudian disusul dengan perceraian kita, pada 20 tahun yang lalu, hidupku benar berubah sama sekali. Sudah mendapat hinaan dari sana-sini, terlunta pula. Namun mujur, pada suatu hari aku dapat berkenalan dengan dua orang India yang kepandainya lihai sekali, terutama ilmunya betot jiwa lima jarinya sangat luar biasa. Beberapa tahun kemudian, Jakni pada-pada 10 tahun yang lampau, bertiga aku Satroni Oeyekicung di lareng Gunung Tang Alasan. Berdetakan keras jantung siulian ketika mendengar pembicaraan orang ini. Kini baginya jelas sudah macam apa sebenarnya orang ini. Hatinya menjadi semakin mantap untuk mendengarkan pembicaraan orang. Nah kau sendiri ikut bersama kedua India itu, bagaimana bisa kau bilang kalau kau tidak bernoda dah setetes pun berseru si nenek. Suaranya kering dingin, suatu tanda dia tidak senang hati. Hahaha. Tunggu dulu. Bicaraku belum selesai. Perempuan keparat, jangan kau potong dahulu. Aku bicara dari yang sebenarnya, kau tahu. Kelihayan kedua India yang kemudian menjadi guruku itu lihai bukan main, mereka berdua dengan mudah saja dan dengan hanya menggunakan kesepuluh jeriji masing, dalam hanya beberapa jam saja, telah berhasil menghabiskan seluruh isi keluarga. Dan benar tidaknya, untuk itu aku berani bersumpah, segera aku mati berdiri di tempat ini juga apabila berdusta. Mendengar penuturan ini, tidak hanya si nenek yang menjadi terkesiap, tapi tidak kurang pula terperanjatnya siulian. Hanya perbedaannya, kalau si nenek bekas istri Citalo kaget karena perasaan sedih dan girang yang bercampur menjadi satu, karena kini ia percaja benar kalau sakit hatinya sudah terbalas. Sedang siulian kaget karena benar tidak pernah menyangkanya, kalau orang yang ia bajangi itu adalah bab pamaling dari sebab kematian paman dan aja hongin. Gusar ia mendengar akan perbuatan licik orang dan ini menambahkan kuat kejakinannya kalau tidak salah lagi orang ini adalah Kim Citalo, seorang turunan bangsawan seperti yang diceritakan burunya, melihat sifatnya yang sama. Licik dan kejam. Hahaha. Hahaha tertawa pula Kim Citalo. Tidak sedikit juga kecipratan. Tidak bernoda sedikit juga bunya keras menggelegar menjeramkan. Lakunya seperti orang gila. Lelaki bangsat, memang kau licik HMM hiiwi. Dengan caramu membalas ini, walau ada sisa keluar si binatang bian lip itu, dan hendak menuntut balas, tentulah dia tidak akan mencarimu, hah hiiwi. Oh 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 oh. Tentulah. Itu memang sudah kupikir masak, tapi, walau memang ada, dengan ilmu luakanku yang pasti tidak berada di sebelah bawah luakank guruku, Apakah yang dia bisa perbuat terhadapku? Kau lihat dan bersamaan dengan habisnya perkataannya, Serta bentakannya, cepat luar biasa serta tanpa terlihat pula gerakannya separuh dari stalaftik yang rebah digunakan sebagai meja digunakan sebagai meja, Tiba-tiba hancur luluh tanpa terdengar pula suaranya yang terdengar hanya suara tertawa bangganya saja. Keras dan menggelegar panjang. Menyaksikan keluar biasaan tenaga dalam manusia licik ini, si Ulian tidak menjadi kagum, karena ia pun sudah dapat mengirakannya dari latihannya barusan. Malah ia semakin menjadi geram ketika mendengar kata orang ini yang terakhir. Hektometer 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 hiiwi. Kau mendahului aku, maka lihatlah pula. Hiiwi, lalu bersamaan ini, stalaftik yang sudah tertinggal separuh tadi tiba hancur pula. Dan memanglah, dengan dihancurkannya separuh dari stalaftik tadi oleh Kim Citalo, Oh, ia bermaksud untuk memulai mengadu kekuatan. Tapi malah kemudian ia sendirilah yang dibuat terkejut, ketika bekas istrinya juga dapat melakukan hal seperti itu. Tidak pernah ia mengiranya kalau selama 20 tahun ini, perempuan ini sudah mempunyai kekuatan yang belum tentu berada di sebelah bawah kemampuannya. Hahaha. Ternyata selama 20 tahun ini, kau telah maju pesat. Hahaha. Terimalah ini cawan araku, katanya sereja dia angsurkan cawannya. Sebenarnya yang dimaksud cawan ini, bukanlah cawan sebenarnya, melainkan sebuah batok kepala manusia yang telah dikeringkan dan isi kepalanya telah dibersihkan. Care memberikannya menghormat sekali, jani batok kepala dikepal di antara ke-10 jerijinya. Namun juga care ini bukan pula care pemberian yang sewajarnya, sebab, dibalik kehormatannya itu, melalui ke-10 jerijinya itu, diakerahkan tenaga dalamnya. Dalam hal ini dia telah memperaktekan ilmunya yang barusan ia teoriikan, sebagaimana telah kita mengetahuinya tadi. Terima kasih, terima kasih mengucap Gounio, dia ulur pula kedua tangannya. Agaknya ia juga sudah bersiap, terlihat dari membirunya urat pada kedua belah tangannya. Suatu tanda dalam menerima ini, ia sudah bercuriga. Demikianlah, kedua orang ini, kedua bekas suami istri itu, dengan yang satu memberi, yang lain menerima, secara langsung dan mempergunakan cawan arak sebagai alat telah memulai adu kekuatan tenaga dalam. Hebat sekali reaksi dari akibat kekuatan yang dipertunjukkan ini. Arak yang berada di dalam cawan terbuat dari kepala manusia itu, tiba mendidih seperti mendapat panas dari ribuan derajat ketika tenaga dalam dari cita loo disalurkan dan kemudian membuih melulahan hingga sebagian ada yang tertumpah keluar ketika kedua tangan Gounio menyambutinya. Bahkan sebab terlalu panasnya, sedang arak adalah minuman keras yang panas. Zat cair itu berkobar nyala disusul kemudian dengan melumernya cawan tersebut. Terkesiap kedua bekas suami istri ini, hingga tanpa terasa pula masing mengeluarkan jeritan kaget. Sedang di pihak lain, si Julian yang sedang bersembunyi, tidak kurang pula kagetnya. Luakang kedua orang ini kalau digabung menjadi satu tidak berada di sebelah bawah dari ilmu yang ia dapat pelajari dari gurunya, maka itu ia harap sekali agar kedua orang ini bertempur hingga salah satu di antara mereka ada yang rusak. Hanya yang ia tidak habis pikir, ialah apakah sebabnya kedua bekas suami istri ini bentrok sampai demikian rupa dan dilihat naganya walau pembicaraannya agak mesra tapi saling membenci dan seperti satu dengan lain mempunyai sakit hati yang dalam sekali serta seperti hendak mengadu jiwa. Nenek keparat, ternyata kau sudah berubah benar. Hanya, dari siapakah kau peroleh pelajaran tersebut? Aku memperolehnya dari orang yang menciptakan kitab yang sekarang berada di tanganmu, terdengar jawaban si nenek. Kaku dingin. Dan pula, kedatanganku ke liangmu ini juga untuk memenuhi perintahnya mengambil kitab itu. Hahaha. Hahaha cita loo tertawa memotong. Tidak masuk pada akal. Tidak masuk pada akal. Apakah mungkin tua bangka renta itu masih hidup? Dan kalau mungkin, apabila aku tidak mau memberikannya, apakah kamu atau tua bangka itu yang mungkin sudah menjadi gendamu bisa perbuat? Tutup mulutmu, atau nanti ku hancur leburkan seluruh isi tubuhmu. Lekas keluarkan kitab, berteriak Gownio. Amat gusar ia mendengar penghinaan tadi. Terdengar giginya berkerot. Hahaha. Ku sudah katakan, aku tidak mau memberikannya, tetap tidak. Akanku kembalikan nanti, sesudah rampung ku pelajarinya dan itu juga apabila kitab itu sudah kuubah menjadi abu. Hahaha. Terima kasih telah menonton.